Intro Bata kesempatan kali ini akan dibahas tentang animation dan transition Transition itu adalah memberi animasi slide Pada perpindahan slide yang dibuat Sedangkan animation Animation itu adalah animasi bagi objek yang ada pada slide Pertama, kita akan mengatur transition Transition itu ada di tab transition ini Kita klik Nah, disini akan disediakan berbagai macam transition slide Jadi ada yang saya contohkan cut Nah, seperti itu Fade Nah, push Nah, wipe Nah, seperti itu Nanti kita atur satu per satu Transition dari slide pertama sampai slide terakhir Nah, transition ini saya contohkan berbeda-beda Biar tahu Bebagai macam transisi di PowerPoint Nah, di slide pertama saya contohkan untuk yang push Tapi jika memilih yang lain itu ada di sini Nah Yang disediakan Ada macam Nah, setelah kita pilih push Kita bisa memilih effect option Then, effect option ini Ada yang From bottom From left Contoh seperti ini From right Seperti ini From top Nah Nanti bebas pengaturannya seperti apa Duration Di sini Ini mengatur durasi Panjang durasi Nah, sedangkan kalau klik apply to all Maka Dari slide satu sampai slide ke terakhir Dia efeknya sama Seperti itu Sound Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang Itu berbual dengan audio nantinya Kemudian di bagian advanced slide ini On click mouse Itu nanti Ketika kita click mouse Maka Pemindahan berikutnya Itu nanti Terjadi Jadi dengan cara Klik mouse Kalau after Kita Ini Ini Namanya Menggunakan waktu Jadi Setiap berapa Waktu yang kita atur Itu otomatis Berpindahnya Secara otomatis Nah, seperti itu Setelah slide satu Kita masuk ke slide dua Kita atur untuk Transisinya Atau transition Yang pertama Sudah menggunakan push Kedua Saya menggunakan wipe Contohnya Nah Ini Efek optionnya Di sini ada Macam Ada right Top Left Bottom Top right Bottom right Top left Bottom left Bebas Saya gunakan Misalkan From Top Nah, jika Ping atur durasinya Ini saya akan ditambahkan Aja Nah Nah, seperti itu Jadi durasi ini Bebas ya Di slide ketiga Karena kita Di slide kedua Di slide kedua Sudah menggunakan wipe Di slide ketiga Kita menggunakan Transisi yang lain Misalkan Split Nah Efeknya Bisa Vertical out Bisa Horizontal in Bisa Horizontal out Vertical in Nah Ini Efek Optionnya Bebas Di slide keempat Juga sama Kita menggunakan Push Wipe Split Maka kita akan menggunakan Yang lain Nah Shape Lalu di Efek Optionnya Bisa Cycle Diamant Amon Push Plus In Nah Atau Out Nah Kalian bebas ya Mau pilih yang mana Nah Sudah Di slide kelima Saya akan menggunakan Transisi yang lain Nah Seperti itu Under Uncover Nah Kemudian di slide Kita kira Set 6 Saya menggunakan Clock Nah Untuk Clocknya Bebas ya Nah Kalau sudah Kita akan mengatur Animation Animation Yaitu Kan klik Tab ini Namanya Animation Nah Di animation Sendiri Ini ada preview Untuk melihat Animasinya Yang Disediakan Disini Nah Kita bisa klik Ini Ini juga sama Atau tekan ini Juga sama Animation Sama saja Yang ada Disini Nah Untuk Kita munculkan Animation Paint nya dulu Nah Ini sudah muncul Yang di sebelah Kanan Ini Oke Kita akan Lanjut Kita akan Memberi animation Untuk slide Pertama Nah Seperti ini Nah Ini Start nya Anda on click Ada with previous Sama after previous On click Itu ketika di klik With previous Itu Dengan Bersamaan Dengan animasi Sebelumnya Core after Previous Itu Setelah Animasi Pertama Baru animasi Berikutnya Berarti itu Untuk Duration Duration Juga Panjang Waktunya Ini kita bisa Atur Nah Preview Untuk melihat Nah Seperti itu Atau yang ini Juga Bersama Sama Nah Untuk animasinya Diusahakan beda ya Antara Satu Sama Satu Lainnya Nantinya Delay Itu Jedah Waktu Jadi Jedah Waktu Dari animasi Sebelumnya Ke Animasi Berikutnya Di Order Itu nanti Kita bisa Memindahkan Di Set Satu Apa Di Set Ke Animasi Pertama Atau Animasi Kedua Mancun Satu Nah Ini Animasi Pertama Terus Kedua Tidak Tidak Dia Sama 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 dan saya contohkan untuk yang ini ya with previous pertama onclick kita preview dulu onclick itu nanti kita diklik kalau update itu berbarengan nah sama kalau after dia setelahnya animasi pertama nah seperti itu kalau di order ini misalkan animasi dua saya pindahkan menjadi yang pertama jadi seperti ini nah oke saya kembalikan setelah itu untuk animasi yang pertama ya sedangkan di set kedua kita juga atur untuk judulnya di blend in ini ada effect option kita bisa memilih nah jadi seperti itu ya ini juga sama pertama kita onclick dulu nah kita samakan ini sama-sama pakai fly in cuma beda efeknya nah yang utama dia pakai form-left sedangkan yang ini kita pakai nah nanti ketahuan di backgroundnya ya kita pakai form-bottom nah untuk ini ya kita pakai with after previous jadi setelahnya setelahnya ini untuk trigger itu nanti karena ini berbual dengan bottom nanti kita bahas di site di pertemuan berikutnya nah ini durasinya kita atur satu detik kemudian di site pertama fit set kedua kita pakai fly in set ketiga setelahnya nah kita lakukan pakai fly in untuk efeknya bisa fly in atau fly down nah kita di bini juga sama fly in untuk menghapusnya setelahnya ini timingnya nah sini seperti hitungannya detik nah ini kita pilih seperti itu jadi ini di klik kita pilih text animation tag animation ini kita pilih yang level 2 contohnya level 1 seperti ini nantinya nah ini kan langsung sedangkan level 2 maka dia akan munculnya bergantian nah jadi seperti itu ya nanti kalian juga bisa ngatur sendiri nah ini saya pilih yang after previews jadi tampilannya seperti ini kemudian di site keempat juga sama karena kita udah di site ketika menggunakan protein maka kita menggunakan animasi beda di site keempat nah kita menggunakan speed ini juga sama nah jadi otomatis ya nah nah di efek ofersennya kita yang judulnya pakai vertical in maka di bagian kontennya nah kita menggunakan efek yang beda nah kita kita atur dulu durasinya saya belum menjadi 1 detik yang ini kita saya pakai after previews nah ini juga sama after previews jadi cari bergantian nantinya munculnya kita previews nah maka seperti itu nanti tampilannya ya slide kelima kita akan gunakan animasi yang beda kita kita gunakan wipe nah ini juga sama yang ini saya bedakan padnya form nah jadi seperti itu ya durasinya kita ubah sama aja ini saya ganti after previews jadi kita lihat previewnya nah ini juga sama ini saya ganti 1 detik ini waktunya saya ganti 1 detik sama ya kalian bisa ngetip waktu disini atau disini juga sama saya buat nah nah saya contohkan nah seperti itu atau kalian bisa buat after previews ini juga sama ini juga sama 1 detik ini juga sama 1 detik nah kita itu ya nantinya dan yang terakhir di slide ke 6 kita akan menggunakan efek yang beda dari slide yang sebelumnya di slide sebelumnya kita menggunakan wipe maka di slide 6 kita akan menggunakan animasi yang beda saya contohkan untuk penggunaan shape nah untuk efek optionnya bisa int bisa out sini ada circle ada box ada diamond nah itu nanti kalian bisa pilih yang bebas ini juga sama kita pakai shape nah untuk berikutnya kita pakai after previews ini juga sama nah kita preview kita coba nah ini tampilannya set kedua set kedua seperti ini set ketiga kita klik dulu supaya bisa muncul set keempat set keempat set kelima set kelima nah sudah selesai set ke enam Nah, jadi ini contoh transition dan animation yang ada di PowerPoint Sekian penjelasan dari saya Terima kasih Terima kasih